Ajaran palsu, gak usah saudara-saudara gak usah masuk Kristen, di Kristen aja banyak penipu. Jangan marah dulu ya, jangan marah dulu, ambil dulu video-video saya. Walaupun tuntunannya itu tidak masuk akal, tetapi ketaatan kita menyatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah yang terbaik. Nama Yuyit Harida, jenis kelamin perempuan keempat tanggal lahir Pak Kato, tanggal 6 November 2002. Pekerjaan, pelajar atau mahasiswa, kewarganegaraan WNI, alamat, dusun sepakat, desa Salahas, agama lama, katolik. Dengan ini menyatakan keinginan saya dengan ikhlas untuk melepas agama yang saya anud sekarang, yaitu dengan kemudian ingin masuk agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mulai. Al-Love Channel, mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat dan afiat di dalam lindungan Allah SWT. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat yang telah mendukung channel ini. Dukungan Anda adalah partisipasi Anda di dalam ikut serta membentengi agidah umat dari segala bentuk pendanggalan agidah yang sangat gencar dilakukan oleh para misionaris. Sahabat, untuk kali ini kita akan tampilkan lagi sebuah hiburan segar untuk para sahabat semua. Umumnya dan khususnya kepada saya sendiri, hiburan segar dari sang pelawak, yaitu Abraham bin Moses yang kian hari semakin melawak, semakin membanyol, dan banyolannya itu justru menghibur kita semua. Selain menghibur, ternyata kekonyolan dari pendeta abal-abal ini justru menarik minat dari para non-muslim yang kritis dan logis akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi, ya menurut saya kita jadikan sebagai lucu-lucuan saja ketika selalu dihadirkan lawakan-lawakan, banyolan-banyolan, dan kelucuan-kelucuan yang dihadirkan atau yang disajikan oleh pendeta abal-abal Abraham bin Moses ini. Nah, sahabat bagaimanakah lawakannya dan bagaimanakah reaksi para non-muslim yang kritis dan logis akhirnya masuk Islam? Nanti kita akan putarkan videonya. Sebelumnya, mari kita ikuti video berikut ini. Jangan kan si somat itu. Ngaku-ngaku pinter. Nggak ada pintarnya si tomat itu. Ajaran palsu. Usah, nggak usah. Sudah-sudah nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Ajaran palsu. Jangan marah dulu ya. Jangan marah dulu. Ambil dulu video-video saya. Walaupun tuntunannya itu tidak masuk akal, tetapi ketaatan kita menyatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah yang terbaik. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Saya tidak boleh menyesal. Suka-suka mu Tuhan. Suka-suka mu Tuhan. Oke, sahabat. Itulah tadi ya, hiburan segar yang disajikan oleh pendeta abal-abal, Abraham bin Moses. Yang kian hari kian menghibur saya, dan mudah-mudahan juga menghibur sahabat-sahabat semua dengan banyolan-banyolan yang disajikan oleh Abraham bin Moses. Jadi, Abraham bin Moses itu marah dan juga putus asa ketika video-videonya itu direaksen oleh banyak channel-channel muslim. Dan lalu, apa yang dilakukan oleh Abraham bin Moses? Ya kian melawak saja. Hari-hari kian melawak. Tidak ada hari tanpa lawaan. Kalau seandainya Abraham bin Moses itu tidak mau direaksen videonya, ya enggak usah beraksi. Kita muslim ya, channel-channel muslim. Itu mereaksi karena ada aksi dari Abraham bin Moses. Abraham bin Moses selalu memframing atau membuat fitnah menistakan agama Islam. Dan ketika framing atau fitnah atau penistaan itu diluruskan, dijawab, malah marah-marah. Padahal itu sah-sah saja menurut peraturan YouTube ya. Namanya video reaksen. Jadi memang ya harus dicari poin yang bisa direaksen. Dimanakah si Abraham bin Moses tersebut menistakan agama Islam, memfitnah dan menghujat. Nah itulah poin yang kemudian memang harus dipotong untuk dikomentari. Itu namanya video reaksen. Dan itu adalah sah-sah saja menurut peraturan YouTube. Nah seperti itu. Dan akhirnya kita tinggalkan sejenak lawakan dan banyolan dari Abraham bin Moses yang gian hari gian gelisah. Ya karena banyaknya para non-muslim yang kritis dan logis akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Tiada hari tanpa mu'alaf. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke sahabat kita simak video yang berikut ini dari seorang milenial muda. Seorang mahasiswi yang meninggalkan agamanya yang lama yaitu Katolik dan lalu kemudian beliunya ini masuk Islam. Mari kita ikuti videonya. Kembali saudari Yuyut untuk memadakan pernyataan. Nama Yuyut Farida jenis kelamin perempuan tempat tanggal lahir Pakato tanggal 6 November 2002 pekerjaan belajar atau mahasiswa kewarganegaraan WNI alamat dusun sepakat desa Salas agama lama Katolik dengan ini menyatakan keinginan saya dengan ikhlas untuk melepas agama yang saya anud sekarang yaitu dengan kemudian ingin masuk agama Islam Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada usuran pemaksaan dari pihak manapun Pernyataan dibacakan oleh saudari baru kita ini yang akan masuk Islam ini disitu disebutkan nama alamat dan identitas yang lainnya juga profesi atau pendidikan yaitu masih mahasiswa saudari baru kita ini masih muda belia masih mahasiswa dan disitu membacakan pernyataan akan meninggalkan agamanya yang lama yaitu Katolik dan lalu kemudian ingin masuk Islam dan yang terpenting yang harus kita ketahui adalah disini tidak ada paksaan dari siapapun ya memang di dalam Islam tidak ada paksaan di dalam mahkamah oke sahabat mari kita simak prosesi bersyahatatnya saudari baru kita mahasiswi ini yang mau masuk Islam sekarang saya tanya kepada saudari saudari bersedia saya bersedia ditanya sekali lagi tentang kemantapan saudari baru kita ini apakah bersedia dijawab dengan mantap bersedia bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ashadu alla ilaha ilallah ashadu alla ilaha ilallah wa ashadu anna muhammad arrasulullah wa ashadu anna muhammad arrasulullah bagaimana saksinya syah aku bersaksi aku bersaksi bahwasanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah tidak ada Tuhan yang disembah mainkan Allah jadi kita doakan kali ini dari kami laporan yang disampaikan lebih kurang mohon maaf ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammad arrasulullah subhanallah alhamdulillah allahu akbar sahabat mari kita doakan agar saudari baru kita ini istiqomah di dalam iman dan islam dan semakin semangat di dalam belajar tentang agama islam dan mudah-mudahan prosesi bersyahatatnya saudari baru kita yang masih mahasiswi ini memberikan motivasi dan inspirasi bagi para pencari kebenaran bagi para non-muslim yang belum mendapatkan hidayah agar secepat mungkin mendapatkan hidayah dan segera berbondong-bondong masuk islam jasa kumumlah khairan kasihan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.